selamat menikmati makanya supaya uminya memberi rasa nyaman, uminya harus punya 3 skill waktu saya berapa menit lagi? 5 menit lagi, saya kasih 3 skill mau saya kasih tau? supaya ibu dirindukan oke ya, sekarang praktekan skill dasar seorang ibu supaya dirindukan, anak selalu pengen pulang yang pertama adalah skill memasak oke memasak memang bukan kewajiban para ahwat betul, silahkan semua lihat kita fikir masing-masing, tidak ada satu pun keterangan ahwat wajib memasak sebab kita membangun rumah tangga bukan rumah makan, benar benar, saya gak tolak itu tapi ketahuilah penelitian dari mahasiswa psikologi UGM di Jogja berdasarkan surveinya hal apakah yang membuat anak kangen pulang? rindu masakan ibu mama gak betah disini pengen pulang soalnya disini masakan begitu terus pengen banget masak seru asem bikinan mama walaupun cuma seru asem tapi asemnya original dari badan mama tuh, tak tergantikan asemnya maka ibu-ibu disini please salah satu PR halakoh para ahwat adalah membuat para ahwat-ahwat bisa masak jangan sampai masak air aja dia nanya bumbunya apa masak air nanya bumbu ya Allah please para ahwat sekarang kalau ahwat dulu kan sumur kasur dapur kalau sekarang sumur kasur kerfur harus bisa memasak kalau ditanya bukan wajib ini daya tarik magnet jangan ngandelin 14.045 14.022 ya Allah saya kalau udah gini jadi gergetan juga bisa masak ustadz saya bisa ya soto rendang sob dan lebetuk mie instan tuh ahwat sekarang gitu pagi mie goreng siang mie rebus malem mie goreng mie rebus besok pagi mie rebus digoreng maaf kalau tersinggung saya ingin bilang ahwat yang cuma bisa masak mie siap-siap dipoligami oke skill pertama apa habis ini share share gimana cara memasak gimana ya pokoknya itu gak jadi ini jadi hobi setiap majestalim saya bina ada lomba memasak saya bilang ibu bahkan saya jadi ustadz yang paling beruntung mungkin di dunia ini karena sebelum mengisi ditanya dulu ustadz mau dibikinin apa aduh enak banget jadi ustadz pulang dibekalin oleh-oleh ustadz kami bikin banana cake coba ya gitu selalu ada yang dibawa oke skill dasar pertama memasak yang kedua skill dasar seorang ibu wajib membijit bisa membijit oke jangan tersinggung dulu bukan berarti buka pijat refleksi depan rumah bukan gini setiap anak wajib suka dipeluk suka disentuh sampai dewasa orang itu butuh dipeluk butuh sentuh ingat ini rumusnya tapi kalau anak sudah ABG main peluk aja mereka nolak apa sih apa sih ini maka memijit memberi konteks terhadap pelukan sini akhirnya iya enak nih enak nih dan ketahuilah ketika seorang anak mau diusap bagian punggungnya mau disentuh bagian perut dan bagian telapak tangannya ini membuat anak lancar bercerita makanya jangan sepelekan profesi tukang pijit sejatinya tukang pijit tukang selor bener di kampung saya gak tau disini itu tukang pijit tau semua tetangga bener lagi mijit eh kok biru-biru iya ini saya habis dipukulin tukang cerita makanya kenapa kalau istri saya dipijit wajib saya temani karena kalau enggak ceritanya bablas wajib saya temani makanya itu kalau kita mijit itu sarana untuk nanya kok ini gini iya mi nah terbuka kan kebongkar rasanya oke pertama apa yang kedua ini habis ini baru dua sini saja jangankan anak kangen pulang suami juga pengen pulang terus percaya sama saya habis ini kalau punya dua skill ini itu suami banyak yang resign dari kantornya bisnis online semua di rumah oke oke yang ketiga karena waktu terbatas saya batasi karena nih Yusuf ini sebenarnya slide-nya panjang tapi ini yang ketiga supaya ibu dirindukan skill ketiga adalah bisa mendengar kenapa karena kalau berbicara enggak usah diajarin ini udah bawaan orok ibu-ibu udah bisa bicara ya sebab wanita itu yang sehat jiwanya minimal mengeluarkan 20 ribu kata per hari itu wanita yang sehat jiwanya makanya ibu kalau bicaranya sedikit tanda emosinya lagi sakit makanya bapak-bapak sini harus tahu kalau istri ditanya satu jawabannya satu tandanya lagi sakit udah makan belum? udah makan apa? ayam ayam apa? goreng beli dimana? kemsik nanya mulu itu lagi sakit kalau istri ditanya satu jawabannya seribu tanda lagi happy udah makan? bilang udah tadi aku mau beli ayam goreng di tengah jalan ketemu bujujuk eh aku ditawarin batu akik bacan cuma 100 ribu lima ada pelima terus aku dimainkan ke rumah arsiteknya rituan kamil terus aku ditawarin asuransi ternyata dia agen asuransi juga nah dari ayam goreng kalau ujung-ujung asuransi itu tanda istri kita lagi happy jadi gak usah dikasih tahu kalau istri itu lagi happy cukup lihat cara dia bicara makanya istri kalau banyak bicara itu udah masum cuman kelemahan ibu-ibu itu ada di mendengar sebab begitu banyak anak yang baru cerita sama ibunya tiba-tiba akhirnya malas cerita karena ibunya gak sabar mengeluarkan ayat benar bunda-bunda masa tadi ada yang godain aku kalau kan aku mau diruk ya mau diruk ya kan males tuh asap ngebul males ayatnya gak salah tidak salah ibnu mubarak hanya mengatakan berhati-hati lah menyampaikan ayat karena kalau di saat yang tidak tepat orang akan menolaknya makanya dengarkan dulu dengarkan dulu perhatikan dulu ya sebab sesuatu yang baik kalau gak kontekstual malah merusak contoh bapak-bapak ini zikir zikir baik gak? baik coba zikir istighfar pas lagi memandang wajah istri astagfirullahaladzim tetangga lewat alhamdulillah alhamdulillah itu kan jadi musuh kan masalah zikirnya salah gak? ya enggak lah yang salah itu konteksnya dia gak tempatkan coba antum mengucap lagi orang musibah alhamdulillah gak salah konteksnya yang salah ya jadi pahami ini nasihat tidak salah kepada anak tidak salah menasihati anak tapi saat anak curhat pakai kuping kita makanya teknik supaya anak mau bercerita namanya teknik cicak tau kalau anak cerita tiba-tiba harus ngomong apa? ya Allah wajib begitu kalau enggak anak akan cerita sama cicak beneran ya maka ibu-ibu disini pahami penting untuk banyak mendengar tiga skill ini adalah salah satu benteng buat anak manet jadi kalau rumusnya dua ini ayah di luar sebagai pagar yang memberitahu bla 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 inilah dunia yang keras bla 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 kamu jangan main-main dengan internet ini seperti Yaakub kepada Yusuf maka ibu yang membuat ayo na pulang na pulang na pulang na pulang inilah salah satu konsep mendidik anak tangguh selamat menarю apa pun? lagi kemudian dit gimbal